Tangis sedih mewarnai kedatangan jenazah warga Menyaran, Semarang yang menjadi korban kecelakaan beswisata terjun ke jurang yang terjadi di Magetan. 6 dari 7 jenazah korban meninggal dunia merupakan peserta wisata. Iring-iringan mobil ambulans yang membawa 7 jenazah korban kecelakaan beswisata yang terjun ke jurang di Magetan, Jawa Timur. Minggu tengah malam tiba di Semarang. Prosesi serah terima peti jenazah dari utusan pemerintah Kabupaten Magetan kepada PLT Wali Kota, Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu dilakukan di kantor Kelurahan Menyaran, Semarang untuk selanjutnya diserahkan kepada perwakilan keluarga. Dari 7 korban, 6 korban merupakan peserta wisata yang merupakan warga yang tinggal di 1 RT di Kelurahan Menyaran, Semarang yakni Sutarjo, Witri Suci Raharti, Kabul, Sukini, Sumiyati, dan juga Wahid. Sementara satu korban lainnya adalah Sopir Bes asal Mijen, Semarang yang bernama Muhammad Barlian. Kedatangan 6 jenazah, 4 diantaranya adalah pasangan suami istri. Di lokasi penyambutan, di perkampungan setempat diwarnai isak tangis keluarga korban. Setelah disolatkan, seluruh jenazah langsung diberangkatkan menuju pemakaman Sasono Loyo, Manyaran, Semarang untuk selanjutnya dikebumikan. Selain menyebabkan jatuhnya korban tewas, peristiwa kecelakaan beswisata Semeru Putra yang terjun ke jurang di Magetan, Jawa Tibor juga menyebabkan puluhan penumpang mengalami luka berat dan luka ringan. Sejumlah korban masih dirawat di rumah sakit di Magetan, Jawa Tibor. Jajaran pemerintah kota Semarang menyatakan akan membantu proses perawatan para korban, termasuk memberikan layanan trauma healing mengingat ada sejumlah peserta wisata berusia anak-anak. Selain yang luka-luka secara fisik kan pasti ada yang trauma, utamanya tadi anak-anak. Untuk sementara tadi disampaikan ada yang anak-anak tadi kan ada yang menangis, dan ada cucunya trauma gitu. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Camat untuk besok kita datangkan psikolog ya, psikater, psikolog untuk mereka untuk segera bisa pulih kembali. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan enam warga RT5, RW2, Kelurahan Manyaran, Kota, Sumarang yang hendak berwisata di Telaga Sarangan Magetan, Jawa Timur terjadi pada minggu siang. Rombongan wisata diikuti oleh sekitar 100 warga dengan menggunakan dua unit bus pariwisata. Namun, satu bus pariwisata PO Semeru Putra Transindo dengan nomor polisi H1470AG mengalami kecelakaan terperosok ke jurang di wilayah Sarangan Magetan, Jawa Timur. Bus diduga mengalami kerusakan rem sehingga sopir hilang kendali saat melintas di jalur menurun. Selain merenggut nyawa enam warga, sopir bus juga turut meninggal dalam kejadian tersebut. Pihak asuransi Jasara Harja langsung memproses pemberian santunan kematian untuk para korban meninggal dunia. Yedin Nugroho, Sumarang TV